Dalam rangka hut kemerdekaan Republik Indonesia ke-72, dilaksanakan doa bersama 17-17-17 bertajuk Indonesia Lebih Kasih Sayang. Doa bersama yang digelar di wilayah kota Jayapura seperti yang dilaksanakan umat Buddha. Kota Jayapura dilakukan di Wihara Aryadharma Skyland. Umat Buddha yang hadir terlihat sangat kusuh mengikuti ibadah demi kesatuan dan persatuan Republik Indonesia. Sementara itu umat Nasrani ibadah dipusatkan di gedung olahraga Waringin Kota Raja. Ibadah yang turut dihadiri oleh Pangdam 17 Jendrawasi ini menghadirkan seluruh pemuka agama Kristen, baik Katolik maupun Protestan. Ibadah ini turut dihadiri anggota TNI, Polri, serta pemerintah daerah. Juga dihadiri siswa Institut Pendidikan Dalam Negeri. Pangdam 17 Jendrawasi Majin TNI George Leonardusupit menjelaskan aksi ibadah serentak tersebut merupakan perintah langsung Republik Indonesia melalui Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Sebetulnya kegiatan 171717 ini kan petunjuk atau perintah dari Panglima TNI. Tentunya kegiatannya dilakukan, ya tadi kan sudah jelas Indonesia lebih kasih sayang. Harapannya bahwa yaudahlah kita gak ada lagi perselesihan, atau perkelahian, ya inginnya kita bahwa seluruh masyarakat khususnya di Papua ini baku-baku sayang, damai, sehingga aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat untuk berjalan seperti ini, ya kondisinya enak, damai, aman. Pangdam juga berharap kiranya kegiatan ibadah dalam aksi triple 17 tersebut dimaksudkan untuk menghalau aliran radikal sehingga tidak masuk ke tanah Papua, serta melawan pengaruh ideologi lain yang ingin memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Ya harapannya jangan sampai ada atau tumbuh di tanah Papua. Kita ini tanah, apa, masyarakat kita ini kan cinta damai. Sehingga harapannya yang mudah-mudahan radikal tidak ada yang masuk ke nilai Papua. Selain umat Buddha dan Nasrani, ibadah serentak dalam aksi triple 17 di Jayapura juga digelar di Pura Agung Surya Buwana bagi umat Hindu. Dan untuk umat Muslim digelar di Masjid Baitur Rahim, Kota Jayapura. Edis Iswanto, ANUS TV Jayapura memberitakan.